Halo guys, masih di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Kaki Gunung Ulirang. Selanjutnya saya mau cari makanan, cari sarapan tepatnya. Dan kita akan ngebahas tentang dutama bagusnya jalanan di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Tepatnya di kawasan Kaki Gunung Ulirang. Subhanallah. Tadinya mau muncak ke sana, tapi adik saya nggak ada waktu untuk hari ini. Kemungkinan nanti di kesempatan lainnya kita muncak ke atas ke Kaki atau bahkan ke puncak Gunung Ulirangnya InsyaAllah. Dan bisa kita lihat, pemandangannya sangat indah, tempatnya sangat bersih. Dan kita akan jalan-jalan di sekitaran di sini, selain tadi sudah jalan-jalan di sana. Nah, kita sekarang mau ngebahas tentang usaha warga di daerah sini. Sebentar, kaki saya kena apa ini. Ini peternakan dan MasyaAllah, Tebaruk Allah. Makmur banget di sini. Mudah-mudahan saya doakan untuk semua, teman-teman, para penonton. Mudah-mudahan punya tempat usaha di sini atau perkebunan di sini. Karena di sini sangat indah, sangat dingin. Apalagi nanti saat musim dingin atau musim hujan pasti lebih dingin lagi. MasyaAllah, kita jalan ke sana untuk melihat suasana para warga di sini yang sedang beraktifitas di pagi hari. Dan rata-rata memang di sini pertanian, perkebunan. Dan juga kalau untuk yang punya usaha seperti villa-villa berada di sana. Dan dekat masjid di sana, di sana salah satu masjid yang paling indah pemandangannya. Karena view-nya langsung ke Gunung Ulirang. Dan kalau kita mau ke Canggar, mau ke Batu, bisa ke sebelah kanan. Dan kalau ke kiri, saya kurang tahu karena belum pernah ke sana. Dan seperti inilah suasananya pagi hari. Ini sudah lumayan nggak terlalu dingin seperti tadi. Kalau tadi pagi, saya datang ke sini sekitar kurang lebih sekitar jam setengah enam, jam lima. Sehabis sholat subuh, saya langsung ke sini. Dan itu dingin banget. Siapa yang belum pernah ke sini dan siapa saja yang sudah pernah ke Kecamatan Pacet, khususnya di kawasan, di daerah celakah, celakah kalau nggak salah. Dan Masya Allah, ini bunganya sangat bagus banget. Ini indah banget. Bisa kita lihat ya. Bagus banget. Tapi saya kurang tahu ini bunga apa. Sebentar, kita zoom lagi. Sebentar. Aduh guys, kena ini matahari. Jadi nggak ke ini. Ini indah banget ini. Pertanian di sini sangat makmur. Dan mayoritas di sini kalau sebelah kanan ada tomat dan juga... Masya Allah, subur banget. Kita akan melihat sedikit ya. Ini jalannya lumayan ini. Airnya sekarang sudah berkurang. Tidak seperti tadi pagi. Dan kita melihat sebentar. Tuh tomatnya. Makmur banget, subur. Dan juga pemandangannya. Langsung ke Gunung Mulirang. Ini tomatnya seger banget. Jadi pengen makan. Kalau ada orangnya mau saya beli. Tapi nggak bakal diperbolehkan. Karena ini mungkin sudah kontak kayaknya. Enak banget. Paling masih hijau itu. Jadi makin lapar saya. Kita lanjut perjalanan. Atau jalan pagi-pagi. Di sekitaran kecematan. Pancet ini. Aduh guys, maaf ya kalau kameranya goyang banget. Karena barusan pas turinan. Dan jalannya bukan seperti beton ya. Bukan beton maksud saya. Tapi tanah. Ada sedikit. Tergilincir. Jadi di bawah sana. Mayoritas selain pohon pinus. Banyak juga. Yang ditanemi. Pohon ini. Durian. Tuh. Masya Allah. Saya nggak bisa ngomong banyak. Tapi. Keren banget pemandangannya. Tadi hari ini. Apalagi tadi pagi. Saat benar-benar dingin. Dan belum di. Belum ada banyak ke ini. Awan. Tadi kelihatan semua. Ulirang. Dan beberapa gunung lainnya. Dan juga. Di sebelah kanan. Ada gunung. Penanggungan. Jadi bagi. Yang mau datang kesini. Bisa berwisata. Ada pemandian. Air panas. Dan juga. Masih banyak wisata lainnya. Dan disini juga. Banyak vila-vila yang disewakan. Dari harga yang termurah. Sampai yang cukup mahal. Dan. Selanjutnya kita. Menikmati. Sarapan. Di sekitaran. Kecamatan Pacat. Ini kita cari. Tapi saya pengen. Nasi pecel. Dan bagi teman-teman juga. Yang mau. Ini disini. Banyak tempat-tempat. Atau cafe-cafe. Jadi saat. Malam hari. Disini juga sangat ramai. Apalagi di bawah. Di sekitaran. Komplek. Pesantren. Ada tempat. Atau kampus. Universitas. Universitas disini ada. Jadi sangat lengkap. Dan bagi yang mau berbisnis juga. Disini. Masya Allah. Mudah-mudahan. Bisnisnya lancar. Insya Allah. Dan juga mudah-mudahan. Punya bisnis di kawasan ini. Karena menurut saya. Ini sangat enak. Buat healing gak harus jauh. Buat menikmati. Pemandangan. Dan beberapa. Fasilitas disini juga. Sangat lengkap. Dan tentunya. Karena ini. Gunungnya sangat. Viewnya sangat indah. Cuaca juga. Sangat dingin. Dan kita akan melihat. Ini ibu-ibu lagi. Lagi membersihin ini. Tomatnya kayaknya. Monggo bu. Masya Allah. Ibu ini tanaman apa? Bu Tomat bu. Masya Allah. Sudah berumur. Ini berapa bulan yang seperti ini bu? Ini cuma satu bulan. Satu bulan. Masya Allah. Monggo bu. Jadi disini makmur banget. Masya Allah. Dingin. Dan juga sayuran. Umur sebulan seperti ini. Gimana nanti kalau sudah berumur. Tiga bulan. Monggo pak. Permisi pak. Iya pak. Menikmati suasana dingin disini pak. Bapaknya pakai bahasa Jawa. Sayangnya gak terlalu bisa. Dan bahkan saya gak bisa bahasa Jawa. Sebenarnya pengen banget bisa semua bahasa. Tuh teman-teman. Kita sekarang ke bawah. Sekian dulu vlognya kali ini. Dan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Dilancarkan riskinya. Dilancarkan segala aktivitasnya. Maaf kalau saya belepotan. Karena saya ada sedikit gangguan. Apalagi saat cuaca benar-benar dingin. Dan sekarang sudah agak mendingan. Saya selanjutnya mau cari sarapan. Dari tadi belum dapet-dapet. Kita ke bawah. Karena kalau di atas. Sarapan tadi kurang ini ya. Karena sudah agak siang. Sudah habis sarapannya tadi. Cuma ada kopi. Dan kita cari ke bawah dulu. Kita cari sarapan. Hasil disini sarapan apa. Atau makanan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.